selamat malam dan salam sejahtera terima kasih karena menonton video ini bagi yang masih baru di dalam channel ini jangan lupa tekan butang subscribe aktifkan loncengnya untuk mendapatkan berita-berita terkini daripada kami berita petang ini Guan Eng teruja terima nota tidak bernama Kuala Lumpur jika minggu lepas setiausaha agung di EP merangkat bekas Menteri Keuangan Lim Guan Eng melahirkan rasa tidak puas hati serta terkejut karena mendakwa dirinya dihalang masuk Sabah hari ini pula kata Guan Eng dirinya cukup tersentuh apabila menerima sekeping nota tanpa nama ketika penerbangan pulang dari Sabah ke Pulau Pinang Guan Eng melalui laman sosial Facebooknya memaparkan dua keping gambar nota daripada pengirim saya telah menerima sekeping nota tanpa nama ketika pulang ke Pulau Pinang dari Sabah kepada pengirim yang baik hati ini terima kasih dari saya katanya sebenarnya rakyat Malaysia yang saya temui hampir Sabah hari telah memberikan inspirasi serta motivasi untuk saya teruskan perjuangan dalam membina Malaysia ke arah yang lebih baik katanya nota itu ditulis dalam bahasa Inggris kehadapan YB Anda sedang melakukan kerja yang hebat Anda akan mengalahkan mengatasi sebarang tentangan yang dihadapi Anda lebih kuat daripada apa yang Anda fikirkan bagaimanapun Guan Eng tidak menceritakan bagaimana beliau mendapat nota tidak bernama itu tulis bekas ketua menteri Pulau Pinang itu tulis bekas ketua menteri Pulau Pinang itu turut dikongsi oleh 11.000 netizen yang rata-ratanya positif dengan nota tersebut sambil melahirkan lebih banyak kata-kata semangat untuknya minggu lepas Guan Eng ditahan oleh jabatan imigrisen Sabah ketika tiba di lapangan terbang Kota Kinabalu ahli parlimen bagan itu mendakwa sekatan itu adalah kerja suruhan jaya penjagaan rasuah Malaysia SPRM tetapi SPRM menafikan dakwaan kata Guan Eng sumber daripada Malaysia Gazette terima kasih kerana menonton video ini bagi yang masih baru di dalam channel ini jangan lupa tekan butang subscribe like dan share sekian daripada saya bye-bye